Satnarkoba Porles Palopo kembali mengungkap kasus peredaran obat terlarang di Palopo. Tindakan ilegal ini melibatkan pasangan suami istri yang berhasil diamankan di jalan benteng raya. Pasutri tersebut diketahui berinisial IJ 24 tahun dan HN 28 tahun. Keduanya ditangkap karena kepemilikan obat daftar G jenis ramadol pelaku edarkan tanpa isin. Menurut keterangan Kasih Humas Porles Palopo, obat-obatan ilegal ini dibeli oleh pasangan tersebut melalui WhatsApp. Barang tersebut kemudian dikirimkan kepada pelaku melalui salah satu jasa pengiriman. Awalnya, polisi berhasil mengamankan seorang remaja berusia 17 tahun yang diketahui sebagai penerima barang. Remaja yang berinisial HK tersebut diamankan saat sedang mengambil kiriman obat di salah satu cabang jasa pengiriman tersebut. Dalam proses interogasi, HK menyebutkan nama IJ dan HN sebagai pemilik barang. Informasi tersebut menjadi titik awal bagi polisi untuk melakukan pengembangan kasus. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya pasutri tersebut berhasil diamankan di rumahnya. Dalam penggeledahan, polisi mendapatkan sebanyak 1.250 butir obat ramadol siap edar, serta beberapa unit handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi ilegal. Selain itu, pasutri tersebut juga mengakui bahwa mereka tidak hanya menggunakan obat-obatan tersebut untuk konsumsi pribadi, tetapi juga untuk dijual kepada konsumen lainnya. Kasih Humas Porles Palopo menambahkan bahwa dari informasi yang diperoleh, diketahui bahwa pasangan ini telah membeli obat ramadol seharga 2.850.000 melalui transaksi online. Mereka mengakui bahwa obat-obatan ilegal ini menjadi sumber penghasilan tambahan bagi kedua pelaku. IJ sama HN itu adalah pasutri, pasangan suami istri, di mana dipesan obat tersebut melalui JNT, kemudian dilakukan penangkapan oleh tim opsional sub-res narkoba. Ada pun barang bukti yang didapatkan, yaitu uang sebesar 2.850.000, kemudian mengembangkan tramadol sebanyak 1.250 bukir. Kemudian pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku, yaitu pasal 196, yonto pasal 98, ayat 2, dan ayat 3, subsidir pasal 197, yonto pasal 106, ayat 1, Undang-Undang Kesehatan, nomor 36, tahun 2009 tentang kesehatan yonto pasal 53, 55, 56, KWP 36. Kepolisian Resol Palopo saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Pasutri tersebut akan dijerat dengan hukum yang berlaku atas kepemilikan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Upaya ini dilakukan untuk memberantas peradaran obat terlarang untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan obat-obatan ilegal. Sul Fikri mengabarkan untuk Koron Seruya, Seruya TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!